wow love cinta tuh menurut aku punya tahapan tertinggi yaitu hi it's me again omar daniel kita akan main game sebareng ask me anything hmm i love horror and i love thriller kayaknya thriller lebih menantang jadi aku suka banget nonton karena disitu kita diajak untuk memecahkan misteri menebak-nebak menerka-nerka kira-kira siapa korban siapa pelaku dan gimana alur ceritanya jadi thriller wow love cinta tuh menurut aku punya tahapan tertinggi yaitu melepaskan atau merelakan jadi pada saat kita sudah bisa merelakan atau melepaskan seseorang membiarkan melihat dia bisa bahagia dengan jalannya dengan caranya itu adalah tahapan tertinggi dari cinta sih rasa intensi penuh yang kita berikan terhadap seseorang sih i can say i am a feminist dan menurut aku salah satu langkah yang bisa aku ambil adalah dengan memberikan ruang kepada wanita untuk bisa berada di posisinya untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan mereka memiliki hak untuk bersuara dan menyuarakan apapun yang mereka inginkan dan nilai tersebut setara dengan laki-laki pastinya terus apalagi respect respect apapun keputusan yang mereka ambil itu sih banyak sekali sih perempuan-perempuan hebat ada Kemala Haris ada kalau Indonesia kita punya ibu Sri Mulyani tapi kalau untuk dinner bareng kayaknya aku pilih Rihanna mungkin ya ya karya dia begitu luar biasa dan sekarang dia adalah salah satu perempuan yang sangat powerful dengan bisnisnya dia bisa dia bisa menjalankan karir dan juga bisnisnya karir di dunia seni dan juga di bisnisnya dengan sangat baik dan dua-duanya sukses di saat yang bersamaan itu pasti gak gampang sama sekali jadi kayak pengen ngobrol lebih banyak aja gitu sama dia untuk bisa relax atau kembali chill setelah penat bekerja ataupun kayak contoh tadi promo mungkin aku biasa ada perlatihan perlatihan nafas berlatih bernafas terus juga relaksasi pastinya di kamar entah itu nyalain candle atau pakai preview entah itu mau pergi ataupun lagi mau istirahan di rumah pun karena menurut aku aroma itu penting banget buat kita bisa relax terus ya you know good food good mood jadi pasti makan enak dan Netflix and chill aku lagi suka banget sama perfume yang ada spice nya terus ada agak sedikit woody strong tapi gak terlalu strong jadi a bit smooth and fresh aku suka yang woody tapi tetep ada floralnya sedikit gitu jadi ada tambahan floralnya buat bikin fresh sih ini ini baunya elegan banget kayak cocok untuk ke cara formal sih terus agak ada spice nya dikit tapi strong dan maskulin tapi strong dan maskulin elegan sih elegan banget yang ini lebih woody ya yang ini agak lebih woody terus ada malapapernya kayak lebih lebih berasa lavender nya juga tapi floralnya juga tajam sih menarik unik nih perfume nya nice scent oke ini kalau aku sih aku pakai di acara yang semi formal kali ya yang tadi lebih yang tadi lebih strong kayaknya lebih cocok buat acara formal nih buat yang semi formal kayaknya ini bisa dipakai buat daily use deh bisa buat casual baunya lebih lebih floral ya kalau aku lihatnya yang paling aku andalkan ini kayaknya yang tengah deh yang semi formal tadi yang aku paling suka ya ini bisa buat semi formal maupun daily use pun juga menurut aku ini cocok sih baunya strong dan apa ya authentic nice aku pilih yang the perfume oke L thank you for having me jangan lupa untuk saksikan film hati suhita di bioskop terima kasih terima kasih selamat menikmati